Hingga saat ini, dua komoditi perkebunan seperti pinang dan kelapa dalam masih anclok atau murah. Menanggapi hal ini, Dinas Perkebunan dan Perternakan Tanjung Jawa Barat hanya mampu meningkatkan kualitas perkebunan di tingkat petani. Dua komoditi andalang masyarakat Tanjung Jawa Barat hingga saat ini tak kunjung naik. Bahkan ini menjadi keluhan bagi para petani yang ada di Tanjung Jawa Barat, namun untuk menaikkan kembali harga dua komoditi pinang dan kelapa dalam dinilai sulit. Sebab dua komoditi tersebut mempunyai bangsa pasar nasional atau menjadi barang ekspor luar negeri, seperti pinang maupun kelapa dalam. Hampir setahun ini permintaan ekspor pinang ke negara lain, seperti India, Sri Lanka, dan Pakistan, belum menerima pinang dari Indonesia, sehingga ini juga berpengaruh terhadap harga pinang di Indonesia, terkhusus di Kabupaten Tanjung Jawa Barat. Terkait hal ini, Kepala Disbunak Tanjung Jawa Barat, Tian Ismail Paripurna, menunturkan bahwa pihaknya tidak mampu untuk menaikkan harga dua komoditi pinang dan kelapa dalam tersebut. Meski demikian, pihaknya hanya mampu untuk tetap mensupport para petani, yakni dengan cara meningkatkan produksi petani, seperti memberi bantuan pupuk dan bibit, dengan harapan para petani pinang maupun kelapa dalam tidak mengalih fungsi ke tanaman lain, seperti sawit dan lain sebagainya. Pupuk si jenis perkebunan adalah bagaimana meningkatkan produksi-produksi tanaman perkebunan, seperti pinang, kelapa dalam, sawit, karet, dan kopi. Untuk dua tahun belakangan ini memang komoditi kelapa dalam dan pinang itu mengalami anjok harga. Dan kita selalu berusaha mencarikan pangsa pasar bagi petani-petani kita, untuk bisa mendapatkan harga yang bagus. Dan hari kemarin, pada tahun ini, di awal tahun kita membentuk satu lembaga, lembaga yang namanya MPIG, yang peduli khusus untuk tanaman pinang. Dan nanti lembaga inilah yang akan bercapaya bekerjasama dengan pihak-pihak pelaku-pelaku usaha atau bisnis di pinang, agar perbaikan harga pinang tersebut. Untuk diketahui, hingga saat ini harga pinang di tingkat petani hanya Rp4.000 per kilonya, sedangkan kelapa dalam hanya di harga Rp1.000 per kilonya.